Pelasan kendaraan truk batubara ditilang Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi karena nekat beroperasi di siang hari. Razia ini dilakukan masih banyak ditemukan pelanggaran dari aktivitas angkutan batubara. Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi kembali melakukan razia aktivitas kendaraan truk batubara di kawasan Jalan Baru Selincah, Kota Jambi pada selasa siang lalu. Razia kendaraan ini dilakukan guna menindaklanjuti tingginya pelanggaran lalu lintas aktivitas truk batubara di kawasan tersebut. Satu persatu truk batubara yang melintas di kawasan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Selain ditemukan tidak memiliki izin mengemudi, beberapa pelanggaran seperti tidak menggunakan pelat kendaraan, tidak memiliki kir, melanggar kecepatan, hingga beraktivitas di luar jam operasional yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Jambi, masih ditemukan pada kegiatan kali ini. Kasih pelanggaran Subdit Gakum Dit Lantas Polda Jambi, Kompol Sunardi mengatakan, dari razia kendaraan truk batubara tersebut, sebanyak 16 kendaraan berhasil dilakukan penindakan penilangan oleh petugas. Penindakan ini akan terus ditingkatkan hingga beberapa hari ke depan. Baik, untuk kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh Subdit Gakum Dit Lantas Polda Jambi, sasaran pertama adalah untuk penindakan terhadap truk angkutan batubara yang melanggar jam operasional. Yang pertama, berikut kelengkapan surat-surat kendaraan. Kemudian, sosialisasi terhadap truk angkutan batubara agar menggunakan nomor lambung, nama lambung kendaraan ya, untuk pelaksanaan mulai nanti tanggal 20, 20 Mei 2022. Untuk kegiatan hari ini ada berapa yang dilakukan penindakan Pak? Baik, untuk kegiatan hari ini kurang lebih yang telah dilakukan penindakan, sebanyak 16 tilang yang telah diberikan kepada si pelanggar. Kemudian juga kami melakukan penindakan. Penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan tanda nomor kendaraan itu yang telah dasar putih.